Intro 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 selamat menikmati yang harus kalian kunjungi adalah Pantai Pasir Putih Desa TTB selain menawarkan pemenangan yang ini dan menajukan, di pantai ini juga kalian bisa merasakan sensasi berkema di sekitar tepi pantai bagus ya tempatnya rugi kalau kalian tidak kesini ayo kesini, kalau kesini jangan khawatir karena penganula menyiapkan fasilitas lengkap seperti tempat makan atau jajanan jadi jangan takut lapar ya yang serunya lagi soal voice talent buat kalian yang suka selfie-selfie, foto-foto sendiri, foto bersama keluarga, pacar jangan khawatir, disini banyak spot menarik buat foto buat kalian yang ingin berkunjung ke pulau-pulau lain seperti pulau buka-buka, pulau pasir panjang dan pasir timbul dari sini kalian sudah bisa menyebrang karena penganula menyediakan perahu untuk berkunjung ke pulau-pulau tersebut wow, keren ya kita sampai di salah satu pulau kecil miliknya TTB Bungeng apa namanya? Bungeng alias pasir timbul nah, ini yang di bilang-bilang positif timbul berkata bersama kami masih di TTB tapi kali ini tempatnya lebih berbeda wow, luar biasa di pulau Bungeng oke, saat polis talent kita di pulau Bungeng wah, ada sedikit ribet bilangnya ya ini tempatnya bagus sekali dan sekarang di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Pogdarwis ya siapa? dengan Bapak Ramadhan siapa dulu dong sahabat city halo, saya Ramadhan dan saya motoris dari Pogdarwis ya, Bapak Ramadhan yang tadi ya ini kan motoris mungkin membawa penumpang di speed ya nah, itu untuk speednya sendiri itu tersedia ada berapa yang untuk pengunjung nanti kalau mau ke sana makin mereka mau ke sini atau mau ke pulau lain itu ada berapa perahu biasanya kan kalau kita banyak penumpang banyak tamu kita juga gunakan perahu masyarakat terus kita bagi sekian untuk ke masyarakat sekian juga untuk sama kita kan dari pantai sana ke sini budgetnya itu 10.000 per kepala untuk PP terus itu bukannya untuk kapal sendiri itu jam berapa sampai jam berapa itu staynya dari pagi jam 7 sampai sore jam 6 paling pagi sampai jam 6 sore iya jam 6 sore oke ada tidak Pogdarwis sediakan seperti pelampung ya ketika pengunjung mau ke sini atau ke pulau lain mungkin untuk sebagai penanganan penyelamatan ada tidak disediakan di setiap kita adakan pelampung sekitar 30 pelampung terus setiap kita antar tamu yang dekat atau yang jauh kita harus pakaikan iya kita pakaikan karena mengingat kita tidak minta-minta kenapa-kenapa di jalan umpah pasato laut tenggelam ini sudah ada pertolongan pertama minimal pelampung lah iya kenapa sih dia ketanya mana pelampungnya kan terjadi tahu ini kondisi keadaan laut seperti apa nah jadi buat masyarakat Tojo Una-Una yang mau ketetede mungkin selain merasakan hati istinasi disana kita juga bisa mengunjungi pulau-pulau disini seperti bungeng apa lagi ya buka-buka pasir panjang pasir panjang seperti kita sekarang kan sudah berada disini di bunga dan ternyata sampai Siti ini tempatnya pasirnya keren terus batu-batunya juga ini kalau menginjakan disini serasa tidak ingin pulang ini kalau bermalam disini kayaknya bagus juga ya kalau pakai tenda bagus ada pernah tidak pengunjung kesini sudah bertenda disini pernah dua kali wah itu sampai malam tapi kita kita pelajari dulu airnya apakah malam itu suruh mereka tidak takut tidak karena ditemani sama masyarakat dan juga tadi kita kesini kita pakai pelampung maksudnya disediakan sih kan kita takut tenggelam kan dekat juga sudah mengikuti kekitan kita sampai di pulau bunga selanjutnya ikuti terus poist talent terima kasih pantai pasir putih desa TTB adalah salah satu potensi destinasi wisata yang ada di desa TTB dan dikelola dengan baik oleh teman-teman dari kelompok sadar wisata nah salam kawas talent ikuti perjalanan kami karena kita pinjam-pinjam santai dengan ketua pokdarwis desa TTB assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi untuk sahabat poist talent nah untuk konten kali ini kita berada di pasir putih TTB iya dimana pasir putih TTB ini sudah dibilang sudah sangat viral ya kayu dia di ampana keluju una-una cuma ampana dan sekitarnya tapi sudah sampai ke kabupaten lain oke sahabat poist talent bersama saya Yudi Setira saya Vifon dan saya Smaid dan kita langsung saja perkenalkan we start kita untuk kali ini silahkan memperkenalkan diri hai sahabat Siti nama saya Muhammad Fikri Kemarudin saya pengelola desa wisata TTB di kabupaten Tujuhuna-una Solusi Tengah Indonesia oke baik sahabat poist talent kita sekarang sudah bersama ketua pakdar TTB dan juga selaku pak pemilik dari tempat ini ya jadi kamu mau tanya pertanyaan pertama ya pak ketua dalam pormat dari kami pertanyaan pertama kami mau tanya sejarah terbentuknya Pogdarwis itu asal mulanya bisa cita sedikit kepada sahabat poist talent kalau untuk Pogdarwis sendiri sih sudah dari tahun 90-an cuma namanya beda mungkin kalau untuk pembentukan Pogdarwis kemarin 90-an sudah ada untuk dinas parisata kan cuma kita untuk khusus di TTB ini kita mulai di 2020 Juni baik sahabat poist talent masih bersama kita disini nah ketua Pogdarwis Pogdarwis itu apa sih apa maksud dari Pogdarwis dan juga kenapa bisa seorang Fikri bisa terjun ke dunia parisata ya untuk Pogdarwis sendiri itu kayut itu kepanjangan kelompok sadar wisata nah itu kelompok sadar wisata tapi kalau kelompok sadar wisata aturan dia dengan kelompoknya ini cuma sendiri kan sebenarnya nanti kita cari oke kenapa bisa terjun ke dunia parisata mungkin kemarin-kemarin berkiranya kan tidak sampai kesini apa yang menginspirasi mungkin ada ajakan atau mungkin itu timbul dari kesadaran untuk membangun awalnya akhirnya si kayut itu kita mulai dari saat saya domisili dulu disini di 2019 akhir saya domisili di desa TTB ini dulu di Ampana ya dulu di Ampana saat itu kita lihat ini potensi wisata potensi wisatanya besar tapi tidak terkelola dengan baik dari rentang waktu dari 2020 sampai saat ini bisa cerita prosesnya gimana sih sampai bisa jadi sebesar ini dalam arti kata bisa sekarang sudah berpenghasilan dan juga bisa memberikan apa ya istilahnya keyakinan bahwa saya bisa hidup dengan teman-teman yang masyarakat dari dunia parisata mungkin perjalanan jatuh bangun pasti biar menginspirasi teman-teman aku mungkin karena niat si kayut karena niatnya dulu mau membantu desa menurut saya jati diri orang Bajo itu di laut tidak bisa tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan harusnya dan harusnya mereka cerita tentang ikan laut pukat tapi ini diberapa tempohnya komunikasi dengan warga nilamnya sudah 10.000 saya bukan nilam disana perahunya sudah naik itu jadi keprihatinan kita dan kepergian kita untuk desain apalagi desa sendiri juga oke masih bersama voice talent sama kita ber 6 tapi ada disini 4 orang oke selesai karena matanya Pak Ketua izin Pak Ketua siap ini kan ada tidak kemarin-kemarin ketika proses terbentuknya tantangan-tantangan yang harus melewati pastinya pastinya banyak tantangan banyak lebih banyak duka daripada sukanya pada saat itu sudah mulai naik-naiknya covid jadi begitu teman-teman lagi semangat-semangatnya terhalang dulu dengan peraturan-peraturan banyak sekali dari pariwisata kesehatan paling utama itu banyak desinasi yang ditutup kemudian banyak juga program-program kita yang kemarin dari kementerian itu banyak kena rekonfusi jadi memang banyak dukanya karena untuk sampai ke kementerian kan seperti kita tahu itu agak sulit begitu kita dapat ternyata kena rekonfusi seperti itu setelah PPKM level berapa ya tiga sudah mulai di ini ya diturunkan levelnya seperti itu kemudian covid sudah menurun dibolehkan kembali desinasi dibuka itu kok daru sendiri pak ketua melakukan apa terbosannya saya mau cerita dulu di waktu covidnya oke justru di covidnya ini lebih kita banyak program tapi lewat banyak zoom meeting jadi banyak kita ketemu jadi kita dapat program belajar sama ilmu pariwisata bandung dari IPB kemudian kita diikutkan ikutkan terus itu kegiatan pariwisata jadi sebenarnya di kegiatan itu kan kita dapat penghargaan kemudian dapat banyak juga centramata termasuk dari IPB kita juga waktu itu sama kayu dia kita ikut dan itu support dari dinas pariwisata itu luar biasa sebenarnya kemudian kita diarahkan untuk suruh kasih masuk proposal ke dinas yang terkait nah jadi kita sempat masukkan alhamdulillah di pas turun-turunnya covid ini tiba-tiba kita dapat kabar dari kementerian sosial bahwa ada proposal proposal kita yang diterima nah itu menjadi batul loncatan pertama yaitu lapak kuliner sana yang disana tadi nah itu jadi kita tetapkan disitu kita buat dengan konsep wisata ya ya alhamdulillah dari situlah mulai dari sini dari bantuan dari kementerian sosial juga akhirnya desa juga mulai melihat mengalokasikan lewat lewat dan adana desanya lewat bumdesk dapat penyertaan modal penyertaan modal dan kita konsep agar muter ya jadi kita konsep bagaimana ada dapat tempat nginap tempat foto kan jadi ada amenitas yang yang kita punya dengan spot foto jadi kita konsep untuk camping ground pantai oke jadi untuk saudara Fikri ini kira-kira kasih gambaran ke teman-teman disana itu yang lagi nonton potensi desa itu apa semua sih kalau untuk desa wisata itu sebenarnya lebih kearifan lokal yang kita kemas jadi satu produk wisata jadi potensi di desa ini banyak salah satunya itu suku Bajo pertama pemukiman dengan rumah panggungnya kan kemudian kita punya ada empat pulau ada pulau dua ada bungeng ada pulau satu malah lima dengan pulau walaupun enggak semuanya siap ada pulau buka-buka juga yang punya ada satu koteks kan demikian obrolan santai kami dengan ketua purdarwis desa TTB luar biasa penuh inovasi dalam mengembangkan segala potensi wisata yang ada di desa TTB dan bisa jadi motivasi untuk kita semua dalam mengembangkan segala potensi yang ada di daerah kita masing-masing terima kasih dan sampai jumpa selamat mengembangkan Terima kasih sudah menonton!